Pemasuki minggu ketiga, masa pemerintahannya Gubernur Negeri Jakarta, Jokowi Dodo, mulai berusaha merealisasikan janji-janjinya. Selasa pagi, Jokowi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Jokowi merasa kesepakatan ini sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran Pemprov DKI tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan mutlak diperlukan karena anggaran Pemprov DKI untuk 5 tahun ke depan sangat besar dan diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah. Jokowi yakin dengan pemakaian anggaran yang baik, maka program-program yang selama ini dia janjikan akan bisa terrealisasi. Meski demikian, untuk merealisasikan berbagai janji mega proyek alai Jokowi seperti monorail, pembangunan kampung susun, MRT, penataan pasar, dan lain sebagainya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kita dengan Tuhan tidak akan melihat betapa ada sesuatu perlukan di TKI ini, baik di Pertamunepu, di Kampung-Kampung, di pasar-pasar tradisional, di penataan TKI, dan juga di bidang transportasi kami tidak sampaikan kepada Prof. Matiasma dan karena kami ingin MRT dan komodori juga sesedari dipercangakan. Yang menarik dalam aktivitasnya hari Selasa, gubernur Jokowi yang biasanya menggunakan kendaraan minibus sewaan, kali ini mulai memakai kendaraan dinas gubernur Toyota Land Cruiser. Budiadi Putro, Reska Maurina, Jakarta.